Taukah Anda, rasa pedas pada cabai sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tanaman cabai agar tidak dimakan hewan, khususnya mamalia. Namun faktanya, rasa pedas justru membuat orang Indonesia tergila-gila dengan sensasi membakar lidah tersebut. Menurut penelitian ilmiah, capsaicin atau hormon penyebab rasa pedas akan merangsang otak untuk melepaskan senyawa adrenalin dan endorfin. Adrenalin sendiri akan membuat jantung berdeguk kencang, sementara endorfin memicu perasaan senang dan mengurangi rasa sakit secara alami. Mengkonsumsi cabai dalam aneka makanan ibarat sebuah petualangan menegangkan yang menyenangkan. Aneh, jika kemudian kuliner bercita rasa pedas, selalu diburu para penggemarnya. Seperti pada kuliner yang satu ini. Seblak Kuliner seblak yang populer sejak 2000-an ini memang tidak diketahui siapa penemu aslinya. Ada yang mengatakan asal seblak bermula dari Cianjur. Tapi banyak juga yang percaya, seblak adalah kuliner asli kota Bandung. Tapi tak ada yang membantah kalau seblak memang berasal dari Tatar, Jawa Barat. Kata seblak sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Sunda, yaitu segak dan nyegak yang artinya menyengat. Sensasi rasa yang kuat seblak berasal dari cikur atau kencur sebagai bumbu khas dari kuliner seblak. Sedangkan menyegaknya tentu dari cabai yang memiliki sensasi pedas. Dari Jawa Barat itu sebelah itu nama bumbu. Kerupuk itu topengnya sebenarnya gitu loh. Tapi orang diidentikan bahwa sebelah itu ya kerupuknya itu. Padahal sebelah itu bahasa Sunda, bahasa Jawa Barat yang itu maknanya bumbunya itu. Kuliner sebelah bisa dibilang adalah hasil kreativitas masyarakat Jawa Barat untuk memperkaya hassanah kuliner Nusantara. Aneka bahan makanan dicampurkan sehingga menjadi menu baru. Jika dilihat dari buku resep masakan Sunda zaman dahulu, memang tidak ada yang namanya sebelah. Salah satu isian sebelah yang paling khas adalah kerupuk aci. Bahan makanan yang dibuat dari tepung tapioca yang sumbernya melimpah di Tatar Sunda. Seperti kita tahu bahwa Jawa Barat ini kan penghasil tepung tapioca dan produk-produk aci-acian gitu ya. Jadi kita bisa lihat cilok, sireng, dan kerupuk ini adalah salah satu produk dari tapioca itu sendiri. Meski berasal dari Jawa Barat, tas dikit yang menyebut jika sebelah mirip dengan kuliner kerupuk godok dari Banyumas, Jawa Tengah. Kerupuk udang mentah dimasak dengan cara direbus atau digodok dengan tambahan aneka bumbu. Kuliner kerupuk godok yang populer sejak tahun 1940-an bahkan menjadi menu penyelamat warga berekonomi lemah di masa kolonial penjajahan Belanda. Sebelah memang termasuk itu, artinya kerupuk-kerupuk yang dulunya, ini kan dulunya. Dulunya adalah kerupuk yang tidak laku yang kemudian dibuatlah sebelah. Tapi kan sekarang tidak, bukan berarti kerupuknya ini kerupuk basi, kemudian kerupuk yang sudah tidak laku kan tidak. Karena sekarang menjadi menu, menu yang memang sudah nge-hit ya, sudah viral, sudah terkenal sekarang. Jadi bahannya bukan kerupuk yang tidak laku lagi. Sebelah dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sebelah kering dan sebelah basah. Sebelah kering adalah sajian kerupuk pedas yang mirip dengan bakso goreng. Sementara sebelah basah terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung isian atau topping dan tingkat kepedasannya. Sensasi rasa kencur yang kuat dan kekenyalan dari kerupuk yang direbus menjadi cita rasa khas sebelah yang sulit untuk dilupakan. Kuliner sebelah kemudian menyebar kemana-mana. Tidak semua jenis kerupuk terasa enak untuk membuat sebelah. Kerupuk aci kerap menjadi pilihan utama karena rasa gurih dan kenyalnya yang pas. Selain kerupuk aci, sebelah juga kerap menggunakan kerupuk ikan. Seiring berkembangnya zaman, keberadaan kerupuk dalam sebelah bukan menjadi suatu kewajiban. Pilihan topping pun menjadi semakin beragam. Tinggal pilih sesuai selera. Sebelah ini kan segmentasinya kan anak muda. Kan banyak tren-tren sekarang itu makanan cemilan-cemilan yang memang itu arahnya kepada anak-anak ABG, anak milenial. Sebelah ini muncul tahun 2000-an, memang segmentasinya ke situ. Makannya dia harus bervarian. Oda pedasnya misalnya berkelas itu. Bertingkat-tingkat pedasnya, pedas 10, pedas 9, pedas 8, dan lain-lain. Kan memang trennya itu. Itu kalau nggak pedas ya nggak enak, itu sebelah itu. Memasuki jaman kekinian, sebelah mulai dikombinasikan dengan kuliner lain. Misalnya saja dengan tahu, bakso, siomai, batagor, sampai dengan milidi. Pakai keju mozzarella pun bisa. Proses membuat sebelah memang terbilang mudah dan cepat. Hanya perlu menghaluskan bawang merah dan bawang putih, kencur, dan bumbu lainnya. Setelah ditumis, air ditambahkan. Kemudian aneka topping dan bumbu cabai dimasukkan sesuai selera. Sebelah pun siap disajikan. Puliner tradisional itu lebih kuat. Semilan tradisional itu lebih kuat. Bisa jadi seiring perjalanannya waktu, berubahnya hanya ke varian. Varian akan mengikuti, tren rasa mengikuti, toppingnya akan mengikuti. Kalau hilang tidak. Nama seblak, saya yakin itu akan terus ada. Dan juga inovasi lain adalah inovasi di kuah. Kuahnya ini kalau tadinya kuah seblak, levelnya misalnya tadinya kuah seblak berbagai level. Misalnya level kepedasan, 1-10. Sekarang justru berkembang lagi kuahnya ini juga, kuah seblak ini juga di para pedagang ya. Ini berubah menjadi ada yang pakai kuah bule, ada yang pakai kuah tom yum. Seblak memang keliniar istimewa. Meski berbahan sederhana, namun sensasi rasanya mampu memikat semua kalangan untuk terus menikmatinya. Seblak memang selera rakyat Indonesia. Enek sih!